Halo Youtube, selamat datang di Vlogomubi Sekitar 2 hari yang lalu Ya, 2 hari yang lalu Pelantikan Presiden kita Hari ini Penobatan Kaisar Jepang Dan kami sekarang berada di Jepang Hari ini Tempat hari ini juga Ya, tempat hari ini juga Ulang tahun ya, Rifat Sungkar Terima kasih Luar biasa, selamat ulang tahun Keberapa? Kak, kasih tau dong, keberapa? 20 x 2 x 1 Ameh, ame Oh tua ya? Sekarang kita berada di Mii Garden Ya Kita mau makan di Mii Garden Makan apa? Mii? Gak tau deh Ini atur mobil konsep E-Evolution Dan disini ada Merchandise Mitsubishi Untuk yang tergila-gila sama klipon Triton Tidak pernah ada kata terlalu tua Untuk menjadi vlogger ke aku Hai Ini setupnya Fitra Airibunya ini Emang minjem sama dia Oh, emang minjem? Gak, gak, gak Makanan 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 Apa itu? Jadi Mii Garden ini isinya apa? Ini om Tama Mii Garden Dari Mitsubishi Halo Mii Garden ini Showroom Showcase Mitsubishi Yang terletak begini saya Pusatnya Tokyo Hmm Kita disini Pusat kemewahan Ya bisa dibilang begitu Hahaha Nah ini Di Disini tuh kita punya Ya showcase Sebenarnya Ada beberapa line-up Blender PSTP Terus Delica Terus disini yang paling penting lagi Kita Menunjukin bahwa Dendo Drive House Jadi Mitsubishi disini Bukan hanya memayarkan Showroom yang keren ini Di Ginza Tapi juga memayarkan Memayarkan teknologi Untuk rumah Namanya Dendo Drive House Dendo itu artinya Listrik Drive House Jadi Outlander ini Pave ya Plug-in Hybrid Ada engine-nya Yang direct drive-nya Hanya Itu ada reviewnya Di sistem di bawah Dua tahun yang lalu Kami pernah keluarkan video Khususus Outlander Pave Jadi Untuk sistem ini Mobil bukan hanya Sekedar untuk Alat transportasi Tapi juga Untuk membantu Di rumah Atau untuk camping Listrik yang ada Di dalam Sistem mobil ini Dari engine Maupun dari baterai Ya khususnya dari baterai Itu Ada Ya biasa Colokan AC 1,5 Watt Eh 1,5 Kilowatt Dan Dengan Dendo Drive House Ini dia punya Power Station Bisa dua arah Jadi bukan hanya ini Untuk ngecharge Mobil Tapi juga Mobil Bisa mengeluarkan Listrik ke Dalam rumah Rumah sumbernya Bisa dari Grid Line Atau PLN Suara panel Atau dari Mobil Sangat berguna sekali Untuk apa Gue ngapain mobil Ngeluarin listriknya lagi Buat kalau Keadaan darurat Keadaan darurat PLN mati Ya ini kan Jepang ya Setelah ada gempa Dan lain-lain Penting Untuk Di Jepang Mobil seperti ini Sistem Dendo Drive House Ini memang Sangat amat Mahal Namun di Jepang Mitsubishi menawarkan Ke customer nya Dengan cara Sewa Yang nilainya Kurang lebih 1 juta Rupiah Perbulan Ya Aryanda tumbuhan Sudah menyambut Disini datang Dia datang duluan Kemarin Gimana Seru Ketahan di migrasi Toilet di Jepang Lengkap Untuk urusan Kecebok-cebokan Ada wastafelnya Ada wastafel lagi Wastafel lagi Dan ini wastafel Yang paling spesial Karena juga Sebagai urinoir Kami ke Tokyo Motor Show Dan Videonya sudah lengkap Itu dua part Ada di description Di bawah Untuk video ini Kami sampaikan Bagian-bagian yang Tidak masuk Pada video itu Tentu Di setiap Motor Show itu Ada Booth-booth juga Untuk komponen-komponen Pendukung Industri Seperti ini Ini dia Gak tau apaan Untuk lampu Terus Ini Jok Lampu-lampu Kami suka turbo Toyota Tenggara Turbonya agak aneh Tenggara Turbonya elektrik turbo Hitachi Bikin suspensi Bikin suspensi Dan rem Dan rem Nah ini japan Endcap Tenggara 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 Mobil remuk depannya Bilaranya masih utuh Pintu masih bisa aman terbuka Airbag letus oh Lins kemudian di atas ada area outdoornya tempat makan ini food truck terima kasih, harga tolong kami ke Osaka station untuk naik Shinkansen ke markas Mitsubishi kalau lagi di Jepang itu kebahagiaan adalah menemukan tempat sampah karena langkah sekali ya tempat sampah di Jepang itu jadi ada ya geng belakang ready, sony tentu alam jadi ini bis juga dilengkapi dengan telepon bukan nah kami di markasnya mitsubishi ini habis melihat sesuatu yang sangat rahasia sehingga tidak bisa ditampilkan di video tapi yang kami tampilkan adalah ini, ini sekarang di mitsubishi auto gallery masih di fasilitasnya mitsubishi juga suatu museum tentu, tadi rahasia ya? apa tuh? yang kita lihat tadi rahasia rahasia banget kita akan ada nanti kan hujitannya hujitannya nanti ya kita nggak mau bilang tangan berapa? nggak mau jadi kita lihat nah, suatu museum sejarah mitsubishi dan ini ada jeep wheelies kenapa ada jeep wheelies ini? hahaha dan wheeliesnya spesial dah logo mitsubisinya karena sebenernya dulu wheelies itu pernah ada kerjasama dengan mitsubishi diproduksi di jepang jadi ini adalah jeep mitsubishi mitsubishi jeep hmmm hmmm kondisi aslinya ini yang dalam mesinnya 4 silinder ini yang 4 silinder 2200 cc dengan tenaga 76 PS di 4000 RPM dan 16,4 kgm di 2400 RPM cukup rendah kursi maksimalnya bukan hanya short wheelbase mereka juga produksi yang long wheelbase yang tentu warau proper tanpa headrest ini artinya apa? ini artinya apa? gak bisa baca dia juga lagi musik greedy eh om mobi untuk dipakai topeng sekarang hahaha karena kalo gak om mobi gak pake topeng kita harus kabur kaburan hahaha cool cool ini dulu ngomongnya call bukan cold cold doang cold diesel hahaha nah kok ada sendok ya sendok hahaha ya kenapa ada sendok Tokyo Motor Show tahun 65 jualan sendok dia bercendai sekali tapi ini bukan karena kacamata hitam kayaknya pasti cek mata jangan jangan udah mulai plus hahaha Mitsubishi 401 Jeep dan Mitsubishi melangsungkan kerjasama itu sangat lama sekali dari tahun 1953 sampai 1998 untuk kepentingan tentaranya Jepang winch winch pake pto winch eh emang boleh masuk situ ya hahaha ini agak ada pembatan iya pajero 1 emm 2315 cc dan 95 PS tenaganya kemudian ini adalah pajero gak bilang pajero 2 bilangnya hanya pajero ya awal-awal pajero seperti ini 2300 cc juga 95 PS meningkat mengikuti perkembangan dengan teknologi ini pajero yang sudah kita kenal bersama ini ada di market nih harganya cepatnya berapa gitu iya yang ngambil sepertinya masih manal banget ini bukan second banget deh mungkin udah 4th atau 5th atau 6th atau 7th bukan second lagi bekas yes ini 3000 cc dulu kenal kan 2835 cc V6 125 PS bukan bukan yang sport ini pajero beneran kalau sport itu beda ini pajero evolution ada ya pajero evolution ya pasinnya 3500 cc 280 PS lebar kan keker kita tanyakan Rifat Sungkar ini apaan pajero evolution iya ada apa dengan ini pas evo berapa keluarnya enggak jadi sebenarnya pajero evolution itu dikeluarin ketika pajero itu masuk ke ajang paris dakar untuk celebrate si kekuatan dia di paris dakar ini gen gua lupain ini gen tapi ini mobil punya mesin yang spesial kalau orang berpikir pajero evolution mesin dan ranger revolution tuh enggak dia punya mesin CD 3800 cc 280 hp tapi punya pilihan transmisi manual opometic nah untuk mendapatkan kesan evolutionnya bodinya tuh jauh lebih lebar lebarin kemuk-kemukaan rentakan kane yang merepresent kalau ini adalah mobil evolution tapi gua enggak tahu ini manual matic ya lihat ini matic karena kalau enggak salah produksinya lebih banyak yang matic dibanding manual dan pajero evolution ini penggunaannya rata-rata memang untuk daily use ya enggak mau menunjukkan sesuatu ini jepenis car of the year untuk mobil merah lo 8788 eterna iya galen ini bacanya apa nggak tahu tahu dari mana ini untuk galen dulu foto-foto foto apa piala ini dipakai buat di brosurnya ternak oh karantinya luar biasa ini siapa yang bikin tapi nih negara kayak asosiasinya kayak gaik indonya mirip kayak gitu ini penghargaan-penghargaan ya banyak mobil-mobil rally di sini cuma untuk penjelasan mobil-mobil ini sebaiknya anda lihat ya anda sebaiknya lihat vlognya Rifat Sungkar ya dia lebih detail pasti karena ini ada bisi-bisi dalam hatinya sini bisi-bisi dalam hati-bisi dalam hati satu bunyi kan tuh terimakasih Mobi terimakasih Mobi terimakasih Mobi lanjut lagi lanjut lagi oke Pajero Monteiro tau nggak kenapa? kenapa? karena ini ada mobil yang sama tapi beda market terimakasih Mobi ini market Eropa namun apa? Mentero Pajero jadi satu Pajero Mentero sebenernya ada satu yang mengecewakan apa? itu-bisi apa itu? Lancer Evolution tadinya disitu parkirnya iya berlutan kan? iya tadinya disitu emang ini tematik gua tiga kali dulu iya Lancer Evolution itu kenapa 10 habis dan dulu mesinnya nih dari sejak Evo 0 Eterno sebelumnya lagi namanya Lancer Turbo Lancer Turbo Lancer Turbo tapi Evolution 0 itu Eterna Eterna nah itu udah pake 4G63 sampe diterusin ke Evo 9 walaupun 2 generasi yang berbeda tapi 4G63 nya sama-sama punya power yang luar biasa betul terus kemudian develop mesin baru 4B11 4B11 dipasang di Evo 10 Evo 10 terus selesai iya dan 4B11 itu mesin yang cukup pendek umurnya tetapi ternyata maksimum development yang didapetkan dari 4G63 kenapa harus jadi 4B11 karena dari 4G63 yang pertama Evo 123 eh Eterna Eterna Evo 123 kalau gak salah gearbox itu sebelah kanan kemudian berubah jadi 4G63 yang gearbox sebelah kiri 7V dan 6V bener dan si 4B11 itu karena ada environmental regulation jadi dia harus taruh turbo nya di belakang nah itu total beda mesin very torquey dan gua suka sama mesin 4B11 kenapa? karena 4G11 itu tadi forsinya besar kuat banget mesinnya unfortunately emang harus diberhentikan karena Evo Evo goodbye kan? ya kenapa itu masalahnya? ya karena switching aja mereka mau on the way regulasinya ke SUV udah mulai bakar duit dan juga elektrik kan nah makanya ini udah mulai bakar duit dan haluan haluan apa ya industri otomotif sudah tidak kesitu lagi Mitsubishi lama lagi ini adalah sebuah Mitsubishi 500 diambil dari cc nya hanya 500 cc hmm kecil sekali suicide door macam bajai dengan hidung yang lebih lebar Mitsubishi Leo namanya ini kendaraan serba guna ini apaan motor dan depannya utuh dong motor dengan suspensi pair down apa ini? ini dong dong sen nya oh sen nya ya sen nya begitu? SMAFUR namanya SMAFUR? SMAFUR macam bendera SMAFUR belangan bro iya 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 memang asal kata dari itu dia dipake juga di VW yang lama di semua mobil tua pake itu ya cuman itu transmisinya tuh loh ya kan? berdekatan dengan transmisi kita baik-baik salang ngoper salang ngoper nanti bahaya Mitsubishi PX33 tahun 1935 dan ini 4WD buang samping loh kerampotnya ini kayak abis dibangun ulang gitu ya mobil pertamanya Mitsubishi tahun berapa? tahun 19? tahun 1917 tahun 1917 cuman ada 30 jenis termasuk Pranko 5 tapi baru diproduksi 1921 oh ini tuh lakumnya 1917 oke iya, ada motor-motor skuter, 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 skuter Silver Pigeon Silver Pigeon CR35 Silver Pigeon CR10 Silver Pigeon C140 waktunya tidur yang udah tidur Ruan ini juga BGV bro maaf ya sr tidak ada foto kamu menipu suatu tenda suatu tenda ready? masuk ke sini tes dulu tendanya muat gak? hah? jadi diomelin nah ini planetarium namanya planetarium ada planetarium bener ada di dalamnya? ada asli itu spraynya gimana? tarik nih ini bukan isi planetariumnya ini adalah kota Osaka tepatnya selatannya kota Osaka dekat airport Kansai kemudian kami kembali ke Tokyo untuk kembali ke Tokyo Motor Show untuk video Tokyo Motor Show 2019 Part 2 ini Tokyo Motor Show tergelad wah satu lagi jago sekali di MegaWeb sana dari Tokyo Big Side ke TMS yang satu lagi ini tuh harus naik kereta atau naik biskrami naik kereta ini tuh demi untuk kepentingan footage kita harus naik Ferris Wheel bersama Rian di Tumbuhan untuk kepentingan footage Nah, belakang kami ini adalah Mana sih? Tokyo Big Side nih Kami naik ferris wheel Bener-bener hanya untuk footage Naik ini seorang tuh seribu Bayarnya seribu yang tuh Seratus tiga puluh ribu Yes, itulah cerita perjalanan kami ke Jepang Untuk Tokyo Motor Show 2019 Bersama dengan Mitsubishi Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Dan subscribe channel Motomobi on Mobi dan Mesh Mobi Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda Dan jangan lupa follow sosial media kami Khususnya Instagram Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton